Beragam alasan membuat pelancong berbagai penjuru dunia mengunjungi negeri ini. Terkenal dengan arsitektur bangunan bergaya kolonial, cita rasa kuliner yang mendunia, dan terutama peradaban Mesoamerika yang lebih dikenal peradaban suku India. Lebih dari 25 situs budaya negeri ini juga tercantum dalam situs suarisan dunia UNESCO. Salah satunya kota prahispanik Teotihuacan yang paling banyak dikunjungi. Begitu khas dengan keberadaan dua piramida utama, piramida matahari, dan bulan. Dari atas piramida bulan ini, terpampang kemegahan kota prahispanik. Saya di Meksika! Saatnya mendaki piramida matahari setinggi 64 meter ini. Seorang antropolog berkeluarga negaraan Indonesia, Fitra Ismu Kusumo, menemani petualangan saya menelusuri jejak peninggalan suku Aztek. Diperkirakan piramid ini berdiri sejak 2000 tahun yang lalu, dan kini dikenal sebagai piramid terbesar se-Amerika. Namun, bukti-bukti sejarah belum ada yang dapat memastikan siapa pendiri bangunan bersejarah ini. Sampai akhirnya suku bangsa Indian Aztek menemukannya dan memberi nama Teotihuacan yang berarti tempat manusia menjilma menjadi dewa. Peradaban Mesoamerikalah yang membuat pria berusia 38 tahun ini merantau ke negeri sombrero. Namun, latar belakang sebagai Muslim membawa Fitra pada subspesialisasi lain, yakni antropologi agama yang fokus pada tema-tema Muslim di Meksiko dan Amerika Latin. Yang terdaftar itu kira-kira abad 19, ketika Perancis menjajah Meksiko. Pasukan Napoleon membawa tentara-tentara Maghribi untuk ngerang Meksiko. Terus dalam perkembangannya, pemerintah Meksiko membuka pintu buat migran, terus yaudah dari sana presensi orang Muslim di Meksiko semakin lama, semakin bertambah. Sudah 14 tahun, Fitra menetap di Meksiko City. Ia telah lebih dari 10 tahun menikah dengan perempuan berkebangsaan Meksiko. Inilah keluarga kecil Fitra. Dulce, selamat datang. Sang istri Dulce Maria Mongkada Garcia, dan kedua anaknya Kirana dan Anjali Kinanti. Baik Dulce maupun Fitra, keduanya dari kalangan akademisi. Fitra adalah dosen studi Islam di Escuela National Anthropologia e Historia, atau Sekolah Antropologi dan Sejarah Nasional. Sementara Dulce tengah merampungkan disertasi doktoralnya di Colegio de Mexico. Mereka juga telah menerbitkan sejumlah buku di Meksiko. Dulce tertarik dengan masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Sementara Fitra banyak menulis buku tentang seluk-beluk Islam dalam bahasa Spanyol. Salah satu karyanya yang populer dan telah diadaptasi ke dalam bentuk buku digital adalah Islam untuk pemula. Alhamdulillah, buku digital ini telah diunduh 40 ribu kali. Namun bukan berarti apresiasi yang selalu ia tuai. Tak jarang buku ini menuai kontroversi. Mungkin karena keingin tahuan dan temanya kan kontroversi tentang Islam. Jadi, mereka ingin tahu mereka ya Google gitu kan Islam, itu keluarnya buku ini. Terus di-download lah. Misalnya kayak kemarin itu aja yang di Paris, Bristol Paris, itu yang download naik 600 persen. Naik 6 kali lipat. Wow. Naik 6 kali lipat. Karena apa? Ya karena mereka ingin tahu. Tapi terus terang saya takut ketika terbitin buku ini, kompilasi ini. Karena kan kalau saya salah, lu salah lu menulis tentang Islam, kan tanggung jawabnya di atas. Ajaran Islam bukanlah hal asing bagi Dulce. Sebelum bertemu Fitra, ia sudah menjadi seorang mu'ala. Saat menjalani studi S1 di Skotlandia dan tinggal bersama para mahasiswi dari Indonesia dan Malaysia, ia pun tertarik mempelajari Islam. Tahun 2000, Dulce mengucap dua kalimat syahadat di Solo. Ada kesempatan untuk belajar di UGM, di Jogja. Dan saya tinggal di sebuah kos, dan di samping kos ada masjid. Dan setiap saat ada suara azan, saya dibangunin. Kenapa saya mau tidur? Tetapi tiba-tiba saya terbiasa dengan suara azan itu. Dan sekarang itu adalah sesuatu yang saya sangat dirindukan. Kalau saya lihat perlakuan orang Islam di sekitar saya, saya merasa bahwa Islam itu damai. Sekembalinya ke Meksiko, Dulce menyadari hidup sebagai seorang muslim tak semudah di Indonesia. Namun, ia bersyukur memiliki suami yang mengayomi keluarga dalam hal keimanan. Ah, bersyukurnya saya bisa mengunjungi keluarga ini. Namun, bukan hanya menyebarkan Islam melalui buku-buku terbitannya, Fitra juga bangga memperkenalkan budaya Indonesia. Wow.